Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, My News, ya di RCTI+. Bersama pihak WO tersebut, terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. PEMBICARA 1 Full endorse, justru masih ditagi sejumlah uang yang disebut Elma sebagai huta. Dan disini kan saya tidak melakukan hal kejahatan apapun, apa yang harus saya sumpah gitu loh. Cuma ini yang harus saya luruskan bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran, satu jam sebelum acara, saya itu dipanggil lah, dipanggil untuk duduk bersama, bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya bilang, saya kaget, saya kaget dalam arti loh, kenapa tidak dari awal. Karena kita diberitahu dari awal adalah ini fully endorse, fully endorse. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kita harus bayar sekian puluh juta, ya saya merasa keberatan. Sekali lagi kita tidak mau ngomong berdasarkan data ya, karena kan saya tadi bilang lidah itu tidak bertulang, semua bisa bicara. Saya ingin semuanya berlarut-larut, baik Fena maupun Ferry ingin memediasi ini pada mantan sahabatnya itu. Mereka menginginkan jalan terbaik agar segera terselesaikan. Ya buat kita tidak apa-apa kalau memang tidak mau bertemu dengan kita atau bagaimana gitu loh. Cuma saya sangat menyesalkan aja kenapa mesti kemana-mana, padahal harusnya ya sudah interas saja kita diselesaikan. Karena kita tidak pernah memaksakan orang untuk meng-endorse kita, tidak pernah. Memaksakan orang sebagai WU kita juga tidak pernah. Itu benar-benar orang kenal. Apalagi berhutang, apalagi menikah dengan berhutang, tidak. Jika biasanya Fuji selalu panen pujian dan dukungan dari netizen. Tapi kali ini adik mendiang bibi Ardiansyah justru dihujat habis-habisan lantaran Fuji mengenakan baju yang dinilai transparan saat berpose di depan Ka'bah. Ya, diketahui tante dari Galaskai itu tengah menunaikan ibadah umroh bersama kekasihnya Torik. Bajunya masih terawang banget, niatnya belum ibadah. Komentar salah satu netizen. Bukan hanya itu, warganet juga kompak menegur agar Fuji tak membuat video TikTok selama ibadah umroh. Ibadah or konten, balas netizen lainnya. Masa sih bajunya Fuji nerawang? Kayaknya enggak deh, kayaknya aman-aman aja deh pemirsa netizen bisa aja nih. Udah deh, mendingan kita doain aja ya. Biar Fuji di sana enggak sibuk TikTok-an. Eh, sorry-sorry maksudnya biar Fuji di sana ibadahnya makin khusyuk. Lancar, amin. Nah pemirsa, habis ini Lolita punya kabar terupdate dari pasangan Dinda Hau dan Reim Bayang yang tengah berduka lantaran kehilangan calon bayi kembar mereka. Seperti apa kondisinya saat ini? Langsung saja kita lihat yuk, ini dia. Pasangan Dinda Hau harus menelan pil pahit lantaran kehilangan calon bayi kembarnya. Ya, Dinda alami keguguran di kehamilan keduanya karena janin tidak berkembang dan sudah tak ada lagi detak jantung. Bahkan Dinda sempat mengalami pendaraan hebat hingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sedih, namun tak ada yang bisa dilakukannya selain harus menjalani operasi pengangkatan janin yang ada di dalam keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menganggungkan musiknya, dan menjauhkan jantung adik bayinya. Di jantung adik bayinya. Dan jantung adik bayinya. Jantung adik bayinya. Nangisnya kan beragia ya. Jadi kalau misalnya bisa ukur, adik bayinya ukuran baru 100k. Sempat menutupi kehamilannya dari publik, Ria Ricis dan Tengkurian akhirnya belak-belakan umumkan calon buah hati pertamanya. Di usia kehamilannya yang sudah menginjak 4 bulan ini pun, Ricis masih merasakan ngidam yang harus diteruti. Salah satunya, menu siput atau cu, makanan khas Aceh yang begitu membuat Ricis penasaran dengan rasanya. Tari-tari kan ini namanya, kalau diacu itu cu. Oh bukan cu. Cu, tapi bahasa main channelnya cu. Kalau cu, ada tau panjangannya. I meet you. Kita tarik-tari saya yang mau. Aku belum pernah cip seumur hidup aku. Nah yang penting kan itu ngasih ininya, nih gue yang makanin ini. Hmm, hmm, hmm. Pakai yang mana? Dirje. Anehnya, Ricis mengaku sangat tidak menyukai aroma tubuh suaminya jika didekati. Paling parfum sih aku dari minggu kelima itu sampai bulan sampai detik ini malah ya nggak bisa nyium parfum yang menyengat banget. Kalau yang masih pelil doang, minyak doang kayaknya bisa. Tapi kalau ada yang alkohol, parfum alkohol gitu-gitu masih nggak bisa bawang dulu sempet sampai muntah-muntah banget. Bahkan sampai baunya suami sendiri, aromanya badannya sendiri pun, baliknya nggak ngapa-ngapain, habis mandi juga lagi uang-uanginya. Iya kan dekat-dekat aku nggak suka baunya. Yang terlalu wangi itu nggak bisa. Iya bahkan sampai, udah tidur di luar aja aku nggak mau. Aku bilang, kamu tuh nisah aku, tau nggak? Pasangan yang menikah 12 November 2021 silam ini pun, rencananya akan menggelar acara Tashaquran 4 bulanan, sekaligus kumpul keluarga besar akhir bulan nanti. Engdung atau seperti apa nih, Bang? Iya insya Allah, mohon doanya kalau ada langkah, insya Allah ayah, nyanyi, dan adik aku pasti datang insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. 4 tanggal 30 insya Allah. 5 tanggal 30. Kalau nggak ada langkah. Terakhir baru ngukur baju ya sayang, ngukur baju, ngukur konsep-konsepnya, segala macem, dan lain-lain. Intinya mah berkumpul keluarga besar di acara ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.